Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama-tama malah kita panjatkan Puji syukur keharian Allah SWT Yang mana perkesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa Dengan masih dalam kondisi keadaan sehat balafiat dan tak kurang dari suatu apapun Dan tentunya masih berkelimpahan berbagai banyak karun dan kebaikan yang kita rasakan seperti pada saat ini Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin Dan yang kedua tak lupa pula Seperti biasanya Gus Lim mengajak Kepada seluruh saudaraku Terutama sahabat jalan surga Dimanapun saja berada Kau muslimin rahimahulullah Marah kita terlebih dahulu menyampaikan salam Tentunya hanya kepada jujur kita Baginda Rasul Nabi Muhammad Salam Yang mana Alhamdulillah kita semuanya khususnya Alhamdulillah Telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya Tema kita pada kesempatan kali ini Disini Gus Lim akan berbagi tentang satu buah amalan Yaitu bagaimana cara mengembalikan barang yang hilang Jadi nanti boleh dicatat Pacar Artinya Apapun bentuknya ada di dunia ini Yang itu memang sudah menjadi hak kita dan ternyata hilang Atau lepas dari tangan kita Insya Allah Ini bisa dipungsikan nantinya Sudaraku dari pengalaman yang sudah-sudah Itu sudah banyak terbukti Dengan cara mengamalkan ini Tidak butuh waktu lama Apa yang menjadi harapan saudara-saudara sana Sudah dikembalikan Tentunya ini semuanya terjadi Atas izin dan kehendak dari Allah SWT Namun begitu Gus Lim selalu mengingatkan Apapun bentuknya Sehebat apapun ilmunya Dengan satu catatan Semuanya tanpa didasari dengan rasa keyakinan yang tinggi Dan tidak maunya untuk berusaha atau dalam hati Tidak sabar Tidak mau melaksanakan Atau tidak mau mengikuti secara istiqomahnya Saya rasa akan menjadi sia-sia Jadi lakukan ini secara istiqomah Dengan keyakinan yang tinggi Lakukan dengan ikhlas Dan satu Sebagai kunci Dari jawaban doa kita Supaya terjabah dari Allah Yakin dan si yakin-yakinnya Hanya kepada Allah SWT Insya Allah Nanti apapun yang menjadi harapan saudara-ku semuanya Apa menjadi hak saudara-ku Pasti akan menjadi haknya kembali Amin Jadi ini sering terjadi Dan sudah beberapa kali Baik dari Hamba Allah di luar sana Yang pernah minta diajarkan Bagaimana Gus Ini Sakilangan ini Apakah harus saya lakukan Alhamdulillah Dengan metode ini Tidak butuh waktu lama Itu dikembalikan Atau artinya Diketemukan Gus Luh pun juga pernah Mengamalkan ini Dan puji syukur Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Insya Allah Ilmu ini Atau amalan ini Dengan menyebut Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Gus Luh nyatakan Sah Sebagai ijazah Yang bisa digunakan Oleh siapapun Artinya Walau tidak meminta izin Bertanya kembali Melalui chat Nanti melalui WA Atau di kolom komentar Ini sudah Gus Luh nyatakan Sah Sepenuhnya Bisa saudara-saudara-ku lakukan Dimanapun Dan kapanpun Jika memang ini dibutuhkan Dan Sebagai bentuk Kita bisa saling Memberikan support Sebagai bentuk Keikhlasan dari Gus Luh Begitu pula Gus Luh berharap Hanya mengharapkan Terutama kepada Seluruh saudara-saudara-ku Yang saat ini Baru menemukan Video ini Yang baru bergabung Di channel Jalan Surga ini Mohon dengan keikhlasannya Untuk membantu Membangun Dan membesarkan Jalan Jalan Surga ini Dengan cara Menekan tombol subscribe Kemudian Jangan lupa Tinggalkan like Dan bagikan video ini Ke sosial media Manapun Yang bersarapan kita bersama Semoga video ini Nanti bisa bermanfaat Untuk saudara-saudara kita Yang lainnya Yang mungkin saat ini Belum menemukan Video ini Dan bagi saudara-saudara-ku Yang saat ini Mungkin sedang kehilangan Dalam bentuk apapun itu Silahkan Untuk saudara-saudara-ku Semuanya Tinggalkan Teks di kolom komentar Di bawah video ini Dengan cara menuliskan Kobil Dan tuliskan hajatnya Insya Allah Nanti apapun Yang menjadi hajat saudara-saudara-ku Semuanya Yang dicantumkan Di kolom komentar sini Akan kita aminkan Bersama Dan semoga Atau menjadi hajat saudara-saudara-ku Semuanya Segera di ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jadi langkah pertama Yang harus dipahami Saudara-ku Untuk dapat Mengembalikan Barang yang hilang Atau dicuri Atau dicopet Atau di jambret Atau dirampas Atau dirampok Saudara-ku harap Di Perhatikan baik-baik Ada beberapa langkah Yang harus diperhatikan Berikut ini Yang pertama Saudara-ku Boleh menyiapkan Garam dapur Satu sendok teh Garam dapur Sendoknya Pakai sendok teh Itu artinya sendoknya kecil Tidak usah pakai Sendok makan yang besar Itu sudah cukup Nah Ini Gue sudah dijelaskan dulu Media-medianya Dan bagaimana Tata caranya Untuk amalannya Nanti di belakang Dan kemudian Solat hajat Dua rekaat Di sepertiga malam Artinya itu Sudah di atas Jam 1 malam ya Jam 1 bagaimana Gus Boleh Setengah 2 Boleh Jam 2 Boleh Artinya sebelum Menjelang subuh ya Itu Haru diperhatikan Nah Pada saat Kita Akan melasarkan Solat hajat Garamnya disiapkan dulu Diletakkan Boleh di piring kecil Atau mangkok Lalu diletakkan Di dekat sajadah Di tempat kita Menunaikan ibadah Solat hajat Tadi Dan tata caranya Dalam melasarkan Solat hajat Dua rekaat ini Pada bagian Rukaat pertama Setelah Kita membaca Surah Al-Fatihah Itu Bacalah Surat Al-Kafirun 11 kali Ya Busri ulangi Setelah pada Rukaat pertama Kita membaca Surah Al-Fatihah Dilanjutkan dengan Membaca Surah Al-Kafirun 11 kali Itu di rukaat pertama Nah Kemudian Dilanjutkan dengan Rukaat kedua Di rukaat kedua Begitu juga Setelah baca Surah Al-Fatihah Itu dibaca Surah Al-Ikhlas 10 kali Bismillahirrahmanirrahim Kulhuwabullahu Ahad Allah Hussumad Lam yalit Walam yulat Walam yakulahu Warnahad Kulhuwabullahu Ahad Allah Hussumad Lam yalit Walam yulat Walam yakulahu Warnahad Itu dibaca juga 10 kali ya Sudah darahku Kemudian Setelah itu Sehabis salam Bacalah Surah Atorik Ya Sebanyak 41 kali Nah Setiap kali Nah perhatikan ini Setiap kali selesai Membaca Atorik tadi Tiuplah garam Yang Sudah kita siapkan tadi Niupnya berapa kali Ditiup 41 kali Jadi Surah Atorik tadi Dibaca 41 kali Setiap Selesai Membaca Atorik tadi Tiup garamnya Sebanyak 41 kali Kemudian nanti Putaran yang kedua Membaca Atorik lagi Sebanyak 41 kali Kemudian Setelah selesai Dipenutupan ayatnya Tiupkan lagi Dengan Melut kita 41 kali Di garam tadi Ulangi itu Secara 41 kali Putaran Ya Baiklah Kau muslimin Alhamdulillah dimulikan oleh Allah Yang diramati oleh Allah Dimana Buhin Jawa Berada Kita lanjutkan Untuk yang berikutnya Itu tadi Sahabi salam ya Nah kemudian Setelah itu Dilakukan Garamnya tadi Sudah ditiup Sebenarnya 41 kali Dan Surah Atorik tadi 41 kali Silahkan Dibaca mantra Berikut ini Sekarang Boleh disiapkan Bolpen Dan kertas Atau Boleh juga Direkam Atau Boleh nanti Video ini Diputar ulang Kembali Diputar ulang Lagi Sampai hafal Ya Karena ada Ada Sejenis amalin Yang harus dibaca Ini setelah Kita membaca Surah Atorik Dan ditukkan 41 kali Ke dalam garam tadi Baiklah Sekarang Abah berikan Waktu Satu menit Untuk Sudah daraku Menyiapkan Medianya Silahkan Busulitunggu Ambillah dulu Bolpennya Siapkan dulu Kertasnya Ya Baiklah Busulitunggu Sudah cukup Untuk menunggunya Jadi silahkan Ditulis ini ya Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Aku mohon Ridho dan izinmu Untuk mengembalikan barangku Kemudian tulis namamu Kalau kamu laki-laki Bin siapa Ditulis nama orang tua Kandungmu yang laki-laki Kalau kamu wanita Tulis namamu Binti Nama orang tua Laki-laki Setelah Nama dan bin Atau binti tadi tulis Dilanjutkan dengan Malaikatmu Ada di timur Selatan Barat Dan utara Malaikatmu Si Raja terang Terangilah hati Si pencuri Perampok Penjahat Untuk mengembalikan Barangku Seperti Kilatan Malaikat Amin 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 Ya roba Alamin Sampai disitu Paham ya Baiklah Supaya tidak Menimbulkan keraguan Aba ulangi lagi Didengarkan boleh Direkam boleh Dicatat boleh Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Aku mohon Ridho Dan izinmu Untuk mengembalikan Barangku Tulis nama kita Bin Atau bintinya Malaikatmu Ada di timur Selatan Barat Dan utara Malaikatmu Si Raja terang Terangilah hati Si pencuri Perampok Atau penjahat Untuk mengembalikan Barangku Seperti Kilatan Malaikat Amin 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 Ya roba Alamin Nah Begitu ya Cara membacanya Nah Jadi Setelah itu Garam yang sudah Kita Bacakan tadi Yang sudah kita Tiup 41 kali Tadi Kita Sebar ke Sekeliling rumah kita Ya Sebarin Keliling Dikelilingin rumah Gitu Ya tapi Kalau akan Lebih bagus Kalau memang Bisa Di lokasi Kejadian Yang memang Benar-benar Terjadi Misalnya Kehilangannya Itu bukan Rumah kita Katakanlah Rumah kita Ini alamannya Di daerah A Kehilangan kita Di daerah B Kalau kita Bisa Datangi Dan Tidak Bisa Tidak Apa ya Artinya Menjadikan Suatu Fitnah Nanti Kadang Masyarakat Dengan kita Datang Nabur-nabur Garam Gitu Kan Ada yang Berpikiran Negatif Jadi Kita Untuk Menghindari Dari Fitnah-fitnah Seperti itu Kalau dirasa Memang situasinya Aman Tidak Dilihat Orang Ya sudah Garamnya Malam itu Juga Bawa motor Atau Mobil Malam itu Juga Tapi ya Saratnya Langsung Masukkan Gantong Plastik Dibungkus Dibawa Ketempat Kejadian Yang tempat Kita Kerampokan Kecurian Hilang Barang Jatuh Dan sebagainya Tadi Seperti itu Tapi Kalau yang Kehilangan Itu Sifatnya Istri Minggat Anak Minggat Adik Minggat Keluarga Minggat Atau lari Pergi dari rumah Ya artinya Garamnya Tidak harus Disebar Dimana-mana Cukup Disebarkan Saja Di sekeliling Rumah Kita Itu sudah Cukup Jadi Dari pengalamannya Sudah-sudah Imuni Sangat Menjara Banget Artinya Memang Benar-benar Luar biasa Apabila Diamalkan Dengan Cara Di antaranya Beberapa Sara di atas Tadi Yang sudah Gue disebutkan Apalagi Kalau dilakukan Dengan kusuk Bisa jadi Pengalaman Sudah-sudah Itu ada yang Sampai 24 jam Bahkan Alhamdulillah Selama ini Ada yang Pernah Terjadi Dan Pernah Menyampaikan Kepada Gusli Dengan Amalan Ini Tadi Alhamdulillah Sebelum Sampai 24 jam Barang Sudah Kembali Nah Terutama Jika Penjoran Itu Dilakukan Maling Profesional Komplotan Dan Yang Dicuri Itu Adalah Barang Barang Seperti Telepon Genggam Atau HP Laptop Sepeda Motor Mobil Televisi Tape Dan Nah Jadi Amalan Seperti Ini Menurut Gusli Tidak Akan Repot Tidak Akan Ribet Karena Sangat Simple Cukup Kita Lakukan Sendiri Dan Ini Siapa Yang Bisa Melakukan Ini Bah Silahkan Siapa Saja Melaki Laki Atau Perempuan Tapi Dengan Satu Catatan Kalau Ini Wanita Atau Perempuan Kalau Masih Dalam Kondisi Berhalangan Itu Tidak Di Izinkan Dan Yang Kedua Satu Lagi Untuk Ibu Ibu Atau Mama Yang Mungkin Sedang Hamil Atau Mengandung Jangan Jangan Mengamalkan Ini Artinya Ada Yang Dalam Kondisi Wanita Yang Normal Sehat Kalau Laki Laki Sah Sah Saja Mau Kapan Pun Yang Penting Sebelum Lakukan Ini Hukum Namanya Kita Melaksanakan Sholat Hajat Ya Pasti Berbundu Lebih dahulu Memesucikan Diri Dari Hadas Kecil Dan Besarnya Kan Begitu Ya Baiklah Saudara Kau Muslimin Rahmat Sudah Kuala Allah Gusi Rasa Cukup Sampai Disini Dulu Dan Seperti Biasanya Gusi Mingat Kembali Jangan Lupa Untuk Beragung Silahkan Menekan Tombol Subscribe Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Sebaik Banyaknya Melalui Media Apapun Di Sosial Media Bisa di Facebook Instagram Whatsapp Dan Sebagainya Insya Allah Apa Yang Sudah Aku lakukan apapun yang sudah aku niatkan untuk membangun dan membantu besar kajar jahat kuera ini akan menjadi suatu amal ibadah untuk saudara-saudara semuanya, amin kurang lebih jika ada salah dalam kata, dalam ucapan, atas penyampaian sudah gue disampaikan ini, mohon dimaafkan diri dan batin dan tak lupa gue disampaikan ribuan ucapan terima kasih untuk saudara-saudara semuanya, karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai semoga ini bisa bermanfaat di akhir kata wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati